Intro Selamat datang di The Official Oto Dan sekarang kita punya kesempatan untuk nyobain BYD M6 MPV listrik terbaru dari BYD Untuk cobain dari Jakarta ke Bandung Dan balik lagi ke Jakarta Selain soal impresi berkendara Kita akan juga melihat gimana sih Efisiensi dari baterai yang dicobain dari MPV ini Ayo kita simak bareng-bareng Hari pertama perjalanan dengan BYD M6 Menempuh jarak sejauh 240an kilometer Angka ini bukan masalah Bagi varian superior yang digunakan Pada kesempatan test drive kali ini Varian ini menawarkan daya Untuk menempuh jarak 530 kilometer Tersekali pengisian berdasarkan pengujian NEDC Rutenya juga cukup menggambarkan penggunaan di berbagai kontur jalanan Indonesia Kesem pertama bahwa BYD M6 cukup menarik Rombongan jadi pusat perhatian saat bergerak di pusat kota Sesuatu yang wajar bagi MPV listrik yang perdana dijual di Indonesia Saat di tol kenyamanannya terasa meyakinkan Tenaga sekitar 200 horsepower di roda depannya Tidak kesulitan cruising di jalan tol menuju luar kota Pedal akselerator mudah dioperasikan berpadu dengan fitur-fitur kenyamanan dalam kendaraan Sebut saja fitur Adaptive Cruise Control Yang memudahkan mengemudi menuju luar kota sembari mengistirahatkan kaki Fitur hiburan dari Android Auto dan Apple CarPlay memudahkan sambungan navigasi menuju lokasi kumpul pada tiap rute bersama BYD M6 Pengalaman yang imersif sepanjang jalan Untuk penumpang sendiri, ruang kaki yang lapang dengan port USB-A dan USB-C untuk pengisian daya Memenuhi kebutuhan bersama gadget kesayangan sepanjang jalan Kesang lapang ini juga ditambah dengan kehadiran panoramic glass roof di atap Kesan premium MPV ini jadi lebih terasa Meski sepanjang siang ditutup tirai menghindari panas matahari Masuk ke rute Subang menuju kawasan wisata Ciater Jadi tantangan bagi BYD M6 berikutnya Sebagai mobil listrik, tanjakan bukan masalah krusial Torsi 310 Nm mampu menarik kendaraan berbobot 2,3 ton ini dengan mudah Bahkan, sepanjang perjalanan Oto.com menggunakan mode Eco yang biasanya menahan tenaga motor listrik Untuk mendapatkan efisiensi maksimal Langkah ini pun bukan suatu masalah untuk M6 Beberapa catatan ditemukan di rute ini Misal, suspensi yang sebelumnya terbilang nyaman di jalan tol Rasa menjadi keras ketika menemukan lubang di jalan Sepertinya ini pengaruh penggunaan ban 17 inci dengan profil 2255 yang terbilang tebal Posisi baterai di dek bagian bawah membuat center of gravity mobil listrik ini terhitung apik M6 mampu diajak bermanuver di jalan berkelok Ajek, minim body roll Catatan baik untuk penggunaan di pegunungan Namun, saat memasuki tikungan, pengudi wajib waspada Pilar A M6 cukup rebah dengan bentuk yang tebal Membuat sudut buta terasa saat belokan tajam Perlu mengurangi kecepatan dan mengubah posisi tubuh untuk melihat melalui jendela Apakah ada kendaraan yang datang dari arah berlawanan Sisa perjalanan hari pertama diisi dengan pengalaman menuju kota Bandung bagian utara Tidak ada isu range anxiety yang biasa terjadi di EV Sebab daya baterai menunjukkan jarak tempuh yang masih terbilang jauh Perhatian ada pada jenis jalan menuju lokasi berikutnya Jalanannya sempit dengan kontur jalan berlubang Lubang jalan juga keramaian di kiri dan kanannya Jadi skenario terbaik, coba BYD M6 ini MPV listrik ini punya dimensi yang terbilang besar Panjang 4,7 meter, lebar 1,8 meter Membuat impresi sebuah kendaraan besar di jalan raya Beruntung tidak ada kesulitan untuk melewati jalanan sempit yang direwati Termasuk soal sudut pandang, guna melihat titik terjauh kendaraan Posisi duduk yang nyaman untuk melewati berbagai kondisi jalan terbilang tinggi Selain itu, M6 juga menghadirkan fitur kamera 360 derajat Dengan proyeksi kendaraan Jadi, kondisi sekitar kendaraan terlihat jelas dan memudahkan untuk bermanuver di area sempit Nah guys, sekarang kita di hari kedua nyobain BYD M6 ini Masih dari Bandung dan kita akan balik lagi untuk ke Jakarta dengan rute yang mungkin sedikit berbeda Dan yang paling penting adalah kita akan cari tahu seberapa daya, efisiensi dayanya dari MPV listrik ini Langsung kita cobain, let's go! Nah, buat yang penasaran, laporan konsumsi daya BYD M6 di hari pertama Setelah menempuh rute Jakarta-Subang-Tiater ke Bandung Utara Kendaraan mencatatkan jarak sekitar 220 km Informasi pada MID, baterai sisa 52% dengan sisa jarak tempuh 220 km Catatan kumulatif konsumsi rata-rata pada layar informasi menunjukkan angka 18,3 kWh per 100 km Atau 5,4 km per kWh-nya Pada hari kedua, rute kota Bandung menuju Jakarta Setelah melalui jalanan perkotaan dan tol via Cipularang Tim tiba di dealer BYD Sudirman dengan baterai sisa 3% Dan sisa jarak tempuhnya sejauh 15 km Total perjalanan berdasarkan layar informasi sejauh 432 km Catatan kumulatif konsumsi rata-rata sebesar 15,5 kWh per 100 km Atau 6,4 km per kWh-nya Selama pengujian ini, menggunakan model Eco Dengan diisi 3 penumpang dewasa, berbobot rata-rata 80 kg Fitur kenyamanan seperti air conditioner terus digunakan sepanjang jalan Dengan sesekali mengaktifkan fitur ventilated seat Juga untuk mengisi daya gawai Daya berkendara dibuat senormal mungkin Termasuk beberapa kali menginjak pedal akselerator dalam-dalam Untuk mendapatkan kecepatan mendalui kendaraan Lantas, soal biaya pemakaian daya Yang digunakan untuk pemakaian BYD M6 sepanjang perjalanan ini Bisa didapat dengan menggunakan metode berikut Pemakaian daya disebut sisa 3% Yang artinya digunakan sebanyak 97% Melihat kapasitas baterai sebesar 71,8 kWh Perjalanan kali ini menggunakan daya sebesar 69,6 kWh Nah, jika melakukan pengisian dengan biaya per kWh sebesar 2.500 rupiah Maka didapat total biaya perjalanan dengan M6 menghabiskan dana 174.000 rupiah Saat nanti mengisi penuh Nah, itu dia tadi hasil efisiensi baterai yang digunakan sepanjang perjalanan Media Test Drive dengan BYD M6 ini Bagaimana menurut Anda? Dan sekarang kita sampai pada kesimpulan bahwa Kehadiran BYD M6 ini Sebuah MPV listrik Sebenarnya banyak sekali ditunggu ya Kehadirannya karena beberapa kali Model MPV hadir dan bertanya-tanya ya Seperti apa sih bentuk sebuah produk MPV listrik Yang kira-kira bisa Meniminati oleh masyarakat Dan akhirnya BYD dengan RND-nya Dan juga kemampuannya untuk melihat pasar mobil listrik di tanah air Yang memang sangat bergemar dengan mobil-mobil besar ini Masuk dengan M6 ini Dan saya pikir dengan pengujian kali ini Saya bisa meyakinkan ya Bahwa sebagai sebuah produk MPV Dan terutama listrik Dia bisa menjawab semua kebutuhan dari Para pengguna MPV ya Mulai dari kenyamanan Kemudian dari ruang interior yang lapang Dan juga beberapa diantannya fitur Utamanya fitur ya Terutama dalam segi keselamatan Dia ada adas Yang sangat dibutuhkan untuk perjalanan jauh Seperti saat ini Dan juga terlebih adalah Sensasi motor listriknya yang Saya harus hakui bahwa Dia memberikan tenaga yang instan ya Terutama untuk beberapa kali manuver Di melewati kendaraan Atau mungkin melewati jalan-jalan yang Ada di Indonesia Dan dia memberikan cukup nyaman ya Dan dengan banderol harga kompetitif Di sekitar 300-an juta besar Dan di varian ini Superior di 400-an 410 jutaan Saya pikir itu jadi harga yang cukup menarik ya Untuk Anda membawa pulang Sebuah MPV listrik Perdana Hadir di Indonesia Nah sekian video Impresi kita Dengan BYD M6 Dalam perjalanan Jakarta-Bandung Kembali lagi ke Jakarta Jangan lupa saksikan informasi terkini Seputar otomotif Di oto.com Carpagansa.com Dan zikwheel.co.id Dan jangan lupa subscribe akun ini Dan terus dukung kami Untuk menghadirkan video-video Seputar produk otomotif terbaru Di tanah air Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!